Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan Minggu 1 Oktober 2023 Bacaan dari kitab Nehemiah bab 9 ayat 21 Empat puluh tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di Padanggurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita tahu bahwa Padanggurun bukanlah tempat yang menyenangkan untuk dijelajahi apalagi dalam kurun waktu yang lama. Padanggurun bisa disebut sebagai tempat yang ekstrim. Pada saat siang akan sangat panas dan pada waktu malam akan terasa begitu dingin. Saat itu mungkin hanya ada sedikit tumbuhan yang bisa dikonsumsi atau bahkan tidak ada sama sekali. Air sebagai sumber kehidupan pun sangat sulit ditemukan di Padanggurun. Bisakah kita membayangkan bagaimana perasaan bangsa Israel selama perjalanan mereka di Padanggurun? Tetapi lihatlah apa yang Tuhan lakukan selama umatnya berada di sana. Pertama, Tuhan tidak membiarkan umatnya berkekurangan. Di tengah Padanggurun yang tanpa harapan, Tuhan memberkati umatnya dengan caranya yang ajaib. Alkitab mencatat bahwa selama 40 tahun Tuhan memberikan mereka makan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka pun tidak bengkak. Pada pagi hari, Tuhan selalu menyediakan mana dan burung puyuh pada waktu petang. Ia bahkan mengubah air pahit menjadi manis agar layak diminum oleh umatnya dan memerintahkan bukit-bukit batu untuk mengeluarkan airnya. Kedua, Tuhan tidak membiarkan umatnya sendirian. Di tengah Padanggurun yang ekstrim, ia bersama-sama dengan mereka. Ia berjalan di depan umatnya pada waktu siang dalam tiang awan untuk melindungi mereka dari terik matahari yang menyengat. Dan ketika malam tiba, dalam tiang api, ia menerangi dan menghangatkan mereka dari gelap dan dinginnya malam. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita tahu bahwa di dalam segala keadaan, Tuhan ada bersama-sama dengan umatnya. Bahkan di saat umatnya tidak setia kepadanya, meremehkan kuasanya, dan meragukan kesetiaannya sebagai Tuhan semesta alam, ia selalu ada untuk menyertai mereka. Dengan menyaksikan kebenaran ini, masihkah kita ragu akan penyertaannya? Percaya kepadanya memang tidak segera mengubah keadaan kita menjadi lebih baik, tetapi secara pasti membuat keadaan rohani kita semakin dewasa dan bertumbuh, sehingga kita mampu bertahan dan kuat di tengah keadaan yang sulit dan tidak ada harapan, serta tetap berserah dan menantikan pertolongannya. Daripada mengubah keadaan, Tuhan lebih ingin mengubah cara pandang kita saat menghadapi masalah, di mana ia ingin agar kita belajar percaya kepadanya. Karnanya kuatkan dan teguhkanlah iman kita, maka kita akan melihat mujizatnya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus terima kasih telah mengingatkanku untuk tetap percaya kepadamu di tengah permasalahan hidupku saat ini. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!